Kita ke informasi lain pemirsa di mana merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak terutama sapi membuat penjualan hewan kurban celang Idul Adha menurun Selain berdampak pada omset penjualan wabah PMK juga membuat ketersediaan sapi dari para penjual hewan kurban saat ini terbilang sedikit Hari Raya Idul Adha mestinya menjadi momentum bagi para penjual hewan kurban untuk merauh rezeki Namun akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak penjualan hewan kurban kian lesu Seperti dirasakan oleh para penjual hewan kurban di kota Tangerang, Banten Para penjual hewan kurban mengaku merebaknya wabah PMK saat ini membuat omset penjualan menurun Ditambah ketersediaan hewan kurban yang terbilang sedikit akibat ditutupnya pengiriman hewan ternak dari sejumlah daerah yang masuk dalam kategori KLB PMK Di kota Tangerang sendiri sedikitnya terdapat 500 lebih hewan ternak terjangkit penyakit mulut dan kuku Sebagai salah satu langkah preventif pemerintah kota Tangerang akan mulai menutup pengiriman hewan ternak dari sejumlah daerah terhitung 2 pekan menjelang Idul Adha Dari Tangerang, Sukron, IDX Channel